Salam sejahtera saudara dan saudariku. Saya pernah mendengar suatu cerita dari teman saya tentang seseorang yang menyebut dirinya sebagai utusan Kristus. Orang ini diakini bisa menyembuhkan banyak orang sakit. Dan memang di beberapa laman media sosial namanya cukup banyak dimensi karena berbagai mujizat yang dilakukan. Saking terkenal dirinya, ada banyak orang dari luar kota yang rela datang kepadanya agar dapat didoakan dan menariknya bahwa orang ini juga memiliki pengikut layaknya 12 rasul yang setia membantunya dalam pelayanan tersebut. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, popularitas orang ini mulai menurun drastis. Karena diceritakan bahwa siapapun yang meminta penyembuhan darinya harus membawa sejumlah uang betapapun dikatakan bahwa jumlahnya itu seikhlasnya saja dan beberapa barang lainnya untuk menunjang proses doa yang mereka laksanakan. Tentu peristiwa semacam ini sudah tidak sesuai lagi dengan kehendak Allah yang diajarkan oleh Yesus kepada para muridnya. Saudara dan saudariku Secara garis besar, perikob Injil hari ini yang berasal dari Injil Matius, bab 10, ayat 7 sampai dengan ayat 15 berkisah tentang Yesus yang mengutus ke-12 muridnya. Tujuan dari perutusan ini adalah mewartakan kepada kalayak ramai bahwa kerajaan surga sudah dekat. Allah telah datang dan berkenan menampakan kuasanya yang tidak tertandingi sehingga untuk makin menegaskan kebenaran ini para murid diminta oleh Yesus untuk menyembuhkan orang sakit membangkitkan orang mati menahirkan orang kusta dan mengusir setan dalam kuasa Allah sendiri. Berkenaan dengan perutusan ini ada satu hal menarik yang kiranya perlu dicermati dengan baik yaitu selain memberi kepercayaan kepada para muridnya untuk melakukan berbagai tanda yang menunjukkan kehadiran Allah pada bagian awal perutusan Yesus juga memperingatkan para muridnya agar mereka melakukan semua karyanya itu tanpa pamrih sedikitpun. Yesus berkata kalian telah memperolehnya secara cuma-cuma karena itu berilah juga dengan cuma-cuma. Peringatan Yesus ini tentu tidak boleh dipandang remeh karena yang dilakukan oleh para murid itu sebenarnya cuma meneruskan karya baik yang dimiliki oleh Allah. Para murid adalah utusan dan sebagai utusan para murid tidak boleh berbangga diri jikalau semua tanda itu dapat ditampilkan dengan sempurna. Mereka bisa melakukannya karena Allah menghendakinya tanpa izin Allah para murid tidak berdaya sedikitpun. Sehingga Yesus berharap agar saat membagikan rahmat Allah atau mewartakan kebenaran ilahi tidak pernah boleh ada tuntutan untuk mendapatkan upah. Sebagaimana Yesus sendiri yang datang ke dunia untuk membebaskan dosa manusia dengan memberikan seluruh diri dan membaktikan semua karyanya secara cuma-cuma untuk manusia demikianlah pula yang harus diteladani oleh para muridnya. Maka amat tidak pantas jika rahmat Allah itu diperjual belikan sungguh tidak bisa dimaafkan apabila segala hal baik yang dilakukan atas nama Tuhan harus dipatok dengan harga yang perlu dibayar. Seorang pekerja memang patut untuk mendapat upah tetapi bukan untuk menuntut upah apalagi jika yang dikerjakannya itu sebenarnya berasal dari Allah sendiri. Selaku pemilik Allah saja tidak menuntut lalu mengapa kita yang cuma utusan ini banyak menuntut seolah-olah paling berjasa. maka dari itu para saudara dan saudariku pesan Injil hari ini amat penting untuk kita hayati sebab dewasa ini banyak orang yang mengejar imbalan di saat melayani Allah dan sesama mereka. tentu imbalan yang dimaksud bukan hanya berupa uang atau keuntungan ekonomi semata kadangkala imbalan yang diharapkan juga menyangkut pujian penghormatan kekuasaan kedudukan dan lain sebagainya. Maka dari itu mari kita belajar untuk memperbaiki sikap semacam ini sebab bukan demikianlah potret utusan yang dikehendaki oleh Yesus dari para muridnya. Berikanlah diri kita secara total bagi pelayanan tanpa mengharapkan balasan apapun. Percayalah bahwa Allah sudah menyediakan ganjaran terbaik bagi anak-anaknya yang sudi berbuat baik. Hargailah rahmat Allah dengan cara tidak menghargakannya seenak diri kita saja. Tuhan memberkati kita sekalian. selamat menikmati